So, 2022 Oke, sejujurnya Sejujurnya, gue tuh punya banyak banget video Yang belum di-edit, belum di-upload dari 2021 So, I'm gonna put it here, taruh di depan Sebelum mulai vlog 2022 Oke? Oke So Hey guys What's up? Jadi hari ini, tanggal 17 Desember 2021 Adalah hari dimana gue bakal attend a graduation ceremony Gila, udah cepet banget, bentar lagi udah graduate Well, in 2 hours, graduate So, I'm going to get ready Then we'll go That's it Okay Ta-da Okay, so Udah ready Let's go Late, I'm late, I'm late, I'm late Gotta run, gotta run So, aja semua lagi Tuh Late, gotta run, gotta run Okay, see ya I'm gonna make my breaks I'm gonna make a mistake I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out I freaking make it We make it We made it Oh, graduation High five, I'm video Wait, wait, hold on How fast? Fail Fail I'm gonna take a trip to Mars I'm gonna take a trip to Mars Done, we did it We got the certificate Yay, we did it Party time Party time We did it Party time X2 Halloween Ah Oh, just let's do it Say 해 Hello, money How are you? I'm good Good Hello Hi How's Mi fazer's on? 을 Apa ini? Skinny pig Skinny tuh sana Skinny bukan gini Ilarangnya 100 dolar Haiii Hello Sekarang jam 3.17 3.17 And ya Mungkin ada yang gak sadar Doesn't matter Saber Um Gue udah gak di Vancouver Aku pindah Gue pindah Ke kota lain Still di Kanada Tapi di kota lain About Sekitar 3 jaman Dari Vancouver Kotanya namanya Abbotsford Dan kotanya itu dikelilingin sama gunung Jadi kalo kalian lihat tadi Pas lagi jalan Dimana-mana ada gunung Karena kotanya itu bener-bener dikelilingin gunung Ada beberapa gunung yang bahkan bukan gunung di Kanada gitu Gunungnya gunung US Gunung Seattle gitu Bakers namanya kayaknya Pretty sure it's Bakers namanya Tapi ya New year New place Oke So hari ini Tadi Pergi ke PetSmart PetSmart itu kayak Toko Buat Hewan peliharaan gitu Yang terkenal banget disini PetSmart namanya Ya Terus tadi juga lihat Ada burung Ada ikan Ada banyak banget sebenernya Kayak Gekko Kadal gitu Terus Hamster Tapi banyak yang kayak kosong gitu So yeah Gue baru nyadar juga kalo ini video pertama In 2022 So Going to talk about 2022 Jadi ada beberapa hal yang gue sadar Kayak bulan-bulan terakhir Which Seems very helpful gitu Jadi ada satu orang Gue lupa namanya siapa Tapi dia kayak orang sukses gitu Yang He said Dia bilang Cara lu jadi produktif Adalah Kalo misalnya setiap malem Lu tulis 6 hal yang harus lu lakuin besok Jadi Malem sebelum tidur Lu tulis 6 6 hal yang lu bakal lakuin besok Harus lakuin besok Like a to do Guys Nah Terus Besok pagi Pas bangun Dari 6 itu 3 nya lu harus Kerjain Sebelum lu keluar kamar So I'm trying to do that 6 setiap hari But it's kinda hard Tapi bener banget Ehm Gue pernah coba 2 hari But it works It really works Lu jadi kayak Seharian tuh kayak produktif gitu Nah Gue juga belajar Ehm At the start Kayak awalnya gitu Gue Kayak mikir Gue lagi nonton vlog Ehm Alfie Days Alfie Days itu Vlogger Daily vlogger Jadi dia Nge vlog setiap hari Upload setiap hari Tapi Dia masih bisa melakukan hal banyak banget Jadi kayak meeting Terus main Dia masih bisa pergi grocery shopping Masih bisa Masak Masih bisa Pokoknya semuanya gitu Meeting Perusahaannya Atau ngapain gitu Terus Gue mulai mikir Gue gak bisa nih Kayak Seharian tuh Gue gak Gak bisa ngelakuin apa yang dia lakuin Why Gue mulai nanya why Ternyata yang Gue Perhatiin adalah Dia mulai vlog Itu jam 9 Jam 10 Jam 9 Which means Dia bangunnya Pasti lebih pagi Jam 8 dan 7 Ya kan Terus It takes meeting juga Lunch Disini jam 12 Brunch Brunch itu Meal antara Makan pagi Sama makan siang Brunch namanya Ini Brunch itu Jam 10 10 11 itu Brunch Kalo di restoran ya Terus Breakfastnya jam berapa? Jam 8 Jam 7 Kalo gitu Bangunnya orang bulunya jam berapa? Setiap hari Dan itu membuat gue kayak Oh Berarti gue harus bangun early Buat jadi produktif Jadi selama seminggu ini Gue bangun sekitar Jam 6 Jam 5 Jam 6 And it really works Kayak Kan gue baru mulai kuliah Terus Agak sibuk Juga Kan gue belajarnya Graphic Design gitu kan Adobe Jadi A little bit kayak hard gitu Susah banget Lol guys Jadi Gue lagi edit Terus Dari di awal video ini Graduation Terus gue bilang Ya jadi gue baru mulai kuliah Jadi gini Jadi gini temen-temen yang paling bahagia Gini ceritanya Jadi Graduation yang awal itu Cuma dapet diploma Nah buat dapet S1 Harus lanjutin lagi ke uni lain Yang ada di Abbotsford Terus kuliah lagi Nah gitu jadi Jadinya Ya first day lagi gitu Gitu pokoknya Jadi gue bangun jam 6 Jam 7 Jam 5 Terus gue bangun Gue kerjain semua PR PR Tugas-tugas gitu By the time Kayak jamnya udah kayak jam 12 I don't have anything to do Kayak bener-bener kayak Oke Sekarang gue udah kerjain ini 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 Terus apa And that's Kayak kalo orang-orang yang lebih Mau produktif lagi Abis itu mereka bisa melakukan hal Yang lebih banyak lagi Abis itu Tapi kalo gue ya Gak punya energi sebanyak itu Jadi Setiap lagi Udah selesai Yaudah Main Gitu That's what I learn Baru-baru ini belajarnya sih Tapi Ya share aja Siapa tau Buat kalian juga Jadi bermanfaat Udah Jam 4an Terus sekarang udah sunset Look Look at the sunset So freaking cool So freaking cool Wait Waaaaa Jadi sekarang udah jam 5 Satu hour setelah The beautiful sunset And And Guys I'ma go out I'ma go out I guess it's so cool What The And I'm guessing that is Koda Udah Udah wangi sekarang Udah bersih abis mandi Udah bersih Hi I'ma makan sing Sini dibuka Do you wanna pay? No That's bad You wanna Yep Udah beberapa jam kemudian Sekarang jam 8.12 Dan Jadi besok tuh Rencatanya mah ke Vancouver I broke my camera Reset banget Like Tadi tuh sunsetnya cakep banget Terus mau keluarin kamera kan Terus kameranya rusak Both Jadi yang ini tuh Ini kan film kamera Basically kayak Ya harus pake film gitu Kayak film Kayak film gini Harus masukin jadi kayak Kameranya jadul gitu Rusak dong Jadi gak bisa dipencet nih Which if you know Kameranya tuh harusnya gak begitu Sooo And then I find something in YouTube to fix it Or I need to I need to wait Soalnya tuh My sister Buat me like Beliin kamera baru Like Real Professional Kamera baru Dari Ausi Jadi kan dia dari Ausi So Jadinya dia beliin Kamera dari Ausi Buat Natal Terus belum nyampe Sampai sekarang Natal liat Kapan Sampai sekarang belum nyampe Gitu kan Jadi mau gak mau I have to wait for that camera kan Daripada beli lagi Yang baru Tapi kan ke Vancouver nya besok Sooo I don't know Siapa tau ntar di Ntar Bacara di YouTube ya gimana caranya Siapa tau ada ya I just hate it Cakep banget lagi tadi sunrise nya Kayak Sunset nya Kayak Sebulan ini Lebih dari sebulan Sebulan setengah ini Kayak Gue gak pernah liat sunset lagi Gara-gara setiap hari mendung Terus hari ini tuh kayak sunset pertama gitu Di tahun 2022 Yang cakep gitu Kameraku rusak Kameraku rusak Yap Oke That's it I'm going to go I'm going to go I'm going to go Siap-siap buat tidur Mimpi kerjain satu PR lagi Terus Besok Moga-moga bangunnya pagi lagi Oke Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax